Perwakilan Komite Palang Merah Internasional memastikan salah satu pengemudian terluka dan dua truk rusak ketika konvoy mengantarkan bantuan di jalur Gaza. Delegasi ICRC di Gaza menyatakan tujuh truk berisi bantuan medis penting, namun tertabrak dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Konvoy bantuan akan dikirimkan ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Ribuan warga Palestina berjalan kaki keluar dari wilayah utara karena berkurangnya makanan dan air. Ratusan truk yang membawa bantuan telah diizinkan memasuki Gaza dari Mesir sejak 21 Oktober, namun relawan menyatakan jumlah tersebut masih jauh dari cukup. dan juga dikirimkan alam kaki yang kita lakukan untuk berikan ke beberapa pengembangan yang tersebut untuk berikan ke dalam kegiatan tersebut, yang tersebut adalah dikirimkan oleh Al-Ghudz Hospital, yang dikirimkan oleh Palestina Red Crescent, kami mempunyai partner. The ICRC, due to serious security challenges on the road, which included one of our trucks being impacted and with one of our drivers being injured, was not able to go ahead with the plan as we intended. We were, however, still able to deliver the majority of the systems that we had with us to one of the major hospitals within Gaza City, Al-Shifa. However, these are not conditions under which humanitarians can work and meet urgently required needs of the civilian population.